bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama saya andrey diana garas dari garasi kita dapat satu amanah lagi buat ripen pelok motornya itu yalah yama aerox 155 kita akan ripen peloknya menggunakan syarolik biru penasaran hasilnya gimana ikutin terus oke teman teman kita lanjutin lagi progresnya ini media udah cuci amplas udah masking juga penil tadi kita amplas menggunakan grid 800 seperti biasa jangan terlalu kasar, jangan terlalu lembut standar pada umumnya untuk bahannya primer, black, syarolik dan clear syaroliknya saya pakai sakoro karena yang liditon di stok tadi habis jadi nyari-nyari juga ke toko ke bengkel-bengkel lain ke toko variasi juga gak ada adanya sakoro gak apa mirip-mirip kayaknya oh iya teman teman juga jangan takut keriting atau apa liditon ke sakoro itu aman kita mulai ke step pertama fondasi dasar first step epoxy mula-mula kita awalin dulu bikin fondasi dasarnya pakai primer grey 9120 biar kokoh bin kuat dasarnya semprot dua lapis lapis pertama tipis-tipis aja gak perlu sampai nutup rata sekedar perkenalan aja tunggu lima menit lapis keduanya kita semprot tebal ratain proses fondasi dasar menggunakan primer grey 9120 udah selesai udah kering juga udah kering sentuh lapis keduanya seperti biasa kita tunggu 15 menit sebelum naik ke warna dasar kita lanjut ke warna dasar second step undercoat untuk warna dasar seralik ini kayak bunglon pakai black 9109 sama kayak primer sih caranya mah 2 lapis tipis-tipis dulu tunggu 10 menit terus lapis kedua tebal ratain sampai bener-bener hitam nah warna dasar pun menggunakan black 9109 juga udah selesai hasil sementara ini udah kering lapis keduanya saya tunggu agak lama tadi 20 menitan biasa ditinggal aktivitas lain kita lanjut ke warna utama nah step ketiga ini yaitu warna utama siralik blue x93 ini kita semprot tipis rada tebal dengan ayunan tangan agak cepet biar rata lapis satunya kita tunggu 20 menit lanjut lapis kedua kita tebalin sampai bener-bener jadi biru kalau dirasa masih kurang silahkan timpah lagi jadi lapis tiga proses warna utama siralik blue x93 udah selesai udah 2 lapis udah kering juga udah kering sentuh aman ya kode Allah Masya faal itu tadi kenapa kali saya nggak tahu siralik birunya tuh kayak mampet habis berapa nozzle untuk ganti untung ada cadangan nggak tahu aku karena saya belum terbiasa pakai Sapporo ya mampet lagi mampet lagi habis 10 nozzle kali temen-temen ada yang pernah ngalamin coba tulis di kolom komentar kita lanjut ke step terakhir finishing nah maaf ya temen-temen ada berisik karena kodatullah pas dimising ini hujan gede tapi alhamdulillah bukan masalah karena kita dibantu oven sama hujan buat pengeringannya clear glass ini kita main tiga lapis lapis satu umbun-umbun aja tunggu tiga menit lapis kedua dan ketiganya kita semprot tebal nggak pakai rabu lapis kedua ketiganya kita tunggu 20 menit Alhamdulillah proses pengecatan udah 100% selesai dan inilah hasil akhirnya tadi beresnya catu sebelum subuh jadi udah kering sekitar 5 jam ini udah siap buat pasang sih gimana warnanya jadi mirip kayak electric blue nya di tahun premium ya padahal siralik terus pasang kita skip aja biar nggak durasi langsung aja ya ini dia hasil akhirnya oke temen-temen amanah udah 100% selesai gimana cocok nggak jadi berasa kebenaran sih jadi birunya tuh mirip kayak kapur radiator sama shockbreaker ya oke sampai disini dulu video kali ini terimakasih udah menonton semoga bermanfaat dan terimakasih juga kepada mas asura sni itu nickname whatsappnya ya atas kepercayaannya buat revampelag dan agres semoga puas sesuai ekspetasinya mohon maaf apabila masih ada kesalahan atau kekurangan saya juga masih tahap belajar kalo temen-temen punya masukan atau saran boleh tulis aja di kolom komentar siapa tau bisa bermanfaat buat evaluasi kita kedepannya buat temen-temen yang lagi cari konsep boleh cek video-video kami sebelumnya siapa tau bisa menjadi referensi buat temen-temen juga saya andrea dari anegeras pamit undur diri sampai jumpa lagi di video-video berikutnya wabillahi topik walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati